Selamat pagi, hari ini saya sudah ada di gereja, guest. Hari ini minggu ketiga, pelayanan sesi pertama sama sesi kedua. Bisa baca nanti korangnya, jadi kita lihat dulu ya. Selamat pagi, selamat pagi, halo pak yung, pak yung, selamat pagi, ya, sihat om, alhamdulillah maksudnya. Uang makan tadi ya, gimana? Uang makan nanti ya, nanti PR kedua. Berarti dapatnya berapa duit? Dapatnya kita naik jatuh apapun. Selamat pagi, pagi. Ini tadi, tanda lagi. Sudah beli susu belum, ini enggak. That's who Yanli That's who Yanli That's who Yanli That's who Yanli Terima kasih telah menonton 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 harus sungguh-sungguh. Kalau saudara membangun akarmu dengan benar, dengan kokoh, itu tidak akan terjadi tiba-tiba. Justru itu harus terjadi dengan satu upaya yang sungguh-sungguh. Yang saudara harus belajar ikuti bagaimana Tuhan menangani. Disitulah di tempat-tempat orang yang sangat-sangat sedikit, itu akan memungkukan rahasia itu. Jadi saya katakan pakar yang dibangun untuk melindungi akar, struktur akar itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Sudah tahu apa yang terjadi ketika pohon yang tadi dikatakan di montana yang tumbang sampai ke akarannya. Dia tumbang bukan oleh orang-orang yang punya maksud jahat kepada dia. Dia tumbang bukan karena orang-orang yang memukul-ukul itu. Dia tumbang karena orang-orang yang bertepuk tangan, yang bersuka cita, yang memagung-agungkan pohon itu. Sudah itu saya ingat. Yang membuat kekristal itu tumbang bukan orang yang membuat jahat dalam dia. Bukan orang yang menekan hidup. Tetapi karena begitu banyak orang yang bertepuk tangan, wah bravo, hebat, hebat. Itulah yang akan membuat beja Tuhan. Biar lah mereka sudah menyertai kami, gimana pun kami berada yang berada. Sudah selesai sesi 1 sama sesi kedua. Waktunya pulang istirahat. Nanti lanjut sesi ketiga di Best Hotel Ibis. Para yang siapa, nanti kita lihat. Tuhan, God bless you. Oke, hari ini sudah sampai di hotel Ibis. Untuk sesi ketiga di Best. Kita masuk ya. Bajunya bikin pasak lele pasak. Dikimuas. Apa kabar? Suka ngeriadi. Suka ngeriadi. Lama tak jumpa ya. Lama tak jumpa. Kapan kita main bareng? Coba sih. Nggak saya jawab. Gimana Tuhan masih percayakan anak-anak ini kepada kami untuk kami boleh mendidik dan menolongnya satu yaitu roh kudus. Laki-laki dua menolongnya. Satu roh kudus dua istri bapak ibu. Makanya berbahagialah menjadi laki-laki. Kenapa? Penolongan yang mudah. Tapi jangan bangga. Orang yang menolong dengan yang ditolong buat maka. Jadi laki-laki Anda ditakdirkan kita itu rampung. Makanya butuh yang namanya perempuan untuk menolong diri kita. Jangan sombong hati-hati. Yang perempuan nggak usah minder. Kok satu menolong saya Anda lebih kuat makanya cuma satu aja cukup penolongnya. Laki-laki nggak kuat makanya perlu dua penolong. Roh kudus sama istri. Makanya yang belum nikah segera nikah. Terutama Master Raji. Semuanya penolongnya. Yang mau nikah dipikir baik-baik dulu. satu yaitu hidupnya tidak pernah dikuasai oleh ketakutan. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu hidupnya dikuasai ketakutan dimanakah roh kudus yang ada di hati-uah ini? Engkau padamkan atau penyalakan dari ini? Saya bukan berarti nggak ada banyak ketakutan. Banyak ketakutan juga. Tapi hidup saya nggak pernah stress. Nggak pernah dikuasai ketakutan. Saya jalani aja. nyatanya saya timbang juga masih puter Bapak Ibu. Kalau puter sudah. Puter lah. Bulan kuasa kalau kita mengerti barang-barang konsumtif apalagi yang berbicara tangan pasti rambut. Orang yang tahu semua hari besar nanti kan begitu sudah. Saya pun yang sama. Saya produksi toples Bapak Ibu yang besar sama yang kecil. Harus yang banyak besar. Sekarang banyak kecil. Kita boleh simpulkan orang nggak berhenti beli besar. Kenapa? Karena misinya juga banyak. Luarannya benar, saudara. Makanya orang beli kecil semua. Misinya sedikit. Dia katakan harusnya puasa itu harusnya omsetnya rame. Bisa dikandalkan ini. Teman saya bilang sepi itu. rata-rata bilang sepi. Bapak Ibu yang sedang rame nggak usah berbegah diri. Kenapa Tuhan sedang buka pintunya bagi kita. Nggak usah berbegah diri. Tuhan sedang buka pintu. Yang belum diberkati Tuhan pintu sudah masih terbuka juga. ada orang bilang begini. Ini gara-gara merkep online Pak. Loh kok bisa? Iya. Orang sekarang beli minyak goreng online bukan di pasar besar. Bapak Ibu yang belanja online belanja-bapak ini. Semua kan belanja online hari ini. Shopee, GDID, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Loh, saya suka belanja masalahnya Bapak Ibu. Dulu kita bayar pulsa handphone Bapak Ibu kalau mau beli kios-kios. Sebelah rumah saya itu ada kios handphone dulu lah aku. Tolong saya SMS doang, tolong isi pulsa entry sekian. Siap terus tahu Bapak Ibu. Sekarang nggak usah SMS dia, buka handbanking, buka macam-macam isi sendiri. Biolist repel dan dulu bisa tarik dari bank. Sekarang bisa pakai tertuk kredit. Saya tahu alasannya. Kenapa? Mundur 30 hari. Kan begitu lama, Ibu. Kalau listrik sekarang barengan sekarang. Kalau pakai tertuk kredit kan mundur 30 hari. Semua serba online. Ibu-ibu kalau belanja tisu online. Loh, peningkat saudara, saya ini dikasih tahu sama anaknya gembala area di Surabaya, mantunya. Dia bilang, eh, kalau beli tisu, beli minyak, goreng, kurang di GDID. Ah, yang betul lah. Betul lah, Pak Ibu. Saya istri itu cek, katanya, bener kok, kurang di GDID. Dan om free, om kos kiri. Free om kiri. Oh, ya. Sama hari ini. Semua serba online. Yang saya hirang, jodoh pun online. Ini fakta, saudara. Jodoh itu bisa online hari ini. yang Anda mengerti, dirojok jodoh online banyak, saudara. Di foto, wuuu, ganteng yang bukan main, saudara, habis ketemu, pingsan sendiri. Karena nggak cocok sama di fotonya. Yang cantiknya bukan main di fotonya, aduh kok lemas begini, muka orang begini. Jodoh bisa online, dan saudara bayangan. Bener. Dan saya punya teman-teman banyak yang kejadian di online. Jemaat Gereja Best City dengan Jemaat Gereja Best Surabaya. Nggak pernah ketemu, cuma lihat di Facebook. Bayangkan, lihat, tertarik, berani chatting. Apa? Boleh kenalan. Nanti gitu. Boleh. Siapa namanya? Lucy. Umur berapa? Mau tahu wajah? Kan bener. Jodoh bisa online hari ini. Bapak itu bisa sekarang belanja apapun dengan dimudahkannya. Semua bisa online. Makanya mereka bilang begini, saya takut kalau lama-lama kemajuan zaman, orang kepada kemajuan teknologi, semua online. Alkitab hari ini, jarang kita, Pak. Alkitab, Pak. Ada sebuah alkitab yang masih buku tebel gitu, Pak. Satu-dua orang. Semua udah online, pakai handphone. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Om. Ini, berdita milenial. Milenial. Ya, kok Andre. Pesan-pesan buat vlog saya. Waduh, ya terus serupa dengan Yesus, lebih sungguh-sungguh lagi, dan cari visi dalam hidupmu. Semoga anak muda terus maju, ya. Kalau kerja, kerja. Kalau kerja, ya jujur aja. Ya, rajin aja. Pasti ada rezekinya, Pak. Ini, loh. Ini sudah selesai sesi pertama, dua, tiga. waktunya pulang. Istirahat. Congratulations, you. Thank you. Terima kasih.